Sabar dalam Islam ada tiga macam. Pertama, sabar dalam menghadapi musibah, sehingga dia mampu menjalannya dengan baik, serta kekuatan hatinya dalam berkeyakinan semuanya datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam menghadapi ketaatan. Untuk taat juga butuh kesabaran, karena di situ adanya ujian, rayuan, dan ajakan untuk keluar dari aturan, menjadi lalai dalam setiap perbuatan baiknya. Yang ketiga, sabar dalam menghindari kemaksiatan. Setiap manusia pasti akan tergoda dengan setiap yang namanya maksiat, godaan yang mempesona, hingga melunuhkan hati orang-orang yang lemah imannya, kecuali bagi orang-orang yang sabar, berjuang, dan mengerti bahwa itu hanya kenikmatan sesaat yang dapat berakibat mandi di lumpur kenistaan dan bergelimang dosa. Setiap kita pasti memiliki impian dan harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Tentu semua akan melewati jalan yang tidak mudah. Butuh perjuangan dan kerja keras agar tidak terjebak dalam keputus asaan. Kita butuh kesabaran ketika segala sesuatu yang dipikirkan tidak berjalan sesuai harapan tersebut. Ingat, kita tidak sendirian. Orang lain pun menghadapi persoalan yang sama, yaitu perjuangan. Bedanya, ada yang sudah mendapatkan harapannya dan ada yang ditangguhkan. Dijaksanalah dalam penantian karena kita tidak tahu bagaimana dan kapan Tuhan akan mengabulkan keinginan-keinginan tersebut. Kesabaran merupakan kekuatan. Ikhlas menerima ketertundaan dan belajar dari hal tersebut. Mungkin kita ada kesalahan dalam melangkah atau perjuangan kita belum sekeras orang lain. Tetap saja tegar berdiri bersama harapan itu karena mengeluh bukan jalan keluarnya. Malahan akan memperburuk keadaan. Terkadang cobaan yang datang akan mengajarkan kita makna sebuah kesabaran agar tetap ikhlas menjalani kehidupan ini yang tidak akan lepas dari genggaman Sang Maha Pemberi Rahmat. Sabar itu ibarat denteng yang melindungi diri dari keluh kesah dan perlawanan terhadap takdir Tuhan yang belum berpihak kepada nasib baik kita. Sabar itu akhlak yang terpuji dengan menempati ruang tertinggi dari sikap terpuji lainnya. Dia begitu istimewa derajatnya di sisi Tuhan. Sabar itu memberi ketenangan pada jiwa dan pikiran. Tidak terbebani oleh hasrat yang menggebu-gebu untuk pencapaian dan tidak mudah tertekan karena memaksakan diri dalam keinginan yang semu. Sabar itu membuat kita tidak terburu-buru menyimpulkan terhadap segala sesuatunya. Nikmati saja dengan sabar setiap proses yang kita lewati karena masing-masing proses itu ada banyak hal baru yang akan kita dapatkan sebagai pembelajaran. Terburu-buru dan dalam kondisi tertekan tentu proses itu pun berlalu begitu saja tanpa sempat kita ambil hikmahnya. Sabar itu juga keseimbangan ritme dalam nada lagu jiwa kita. Atur temponya agar terdengar indah dirama lagunya. Karena ketidaksabaran akan berdampak buruk terhadap lingkungan sosial kita. mereka juga lelah melihat ketergesa-gesaan dalam menghadapi hidup tanpa jeda. Karena orang yang tidak sabar itu akan selalu berisah sudah menciptakan kebencian bahkan permusuhan. Lihat saja di jalan-jalan orang yang tidak sabaran dalam berkendaraan. Sabar itu dapat menjauhkan diri dari banyak penyakit apalagi tekanan darah yang tidak normal yang akan berakibat gerakan jantung juga tidak normal. Sabar itu suatu bentuk kemampuan istimewa dalam mengendalikan diri dan sikap terpuji yang memiliki derajat tinggi di mata orang-orang apalagi di mata Tuhan. Ia menimplementasikan kekokohan jiwa semakin tinggi tingkat kesabarannya semakin kokoh jiwanya dalam menghadapi setiap persoalan dalam hidup. Apakah Anda orang yang sabar? Wallahu'alam bisawab Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh